hai 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 halo semuanya kembali lagi ke channel mami yes girl baiklah terima kasih kepada semua yang sudah setia menemani dan menonton channel mami yes girl sehingga ke hujung video ini dan yang baru datang ke channel ini boleh untuk di like comment share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video mami yang terbaru dan terupdate dan terkini ya gitu oke lah guys sekarang ini adalah perjalanan mami untuk ke rumah mertua ya jadi dari rumah mertua dengan rumah mami tidaklah jauh sangat hanya beberapa kilo sahaja so Mari saksikan seperti apa rumah mertua rumah mami yang ada di salah tiga Oke sekarang kami menuju ke rumah mertua itu sana nah nih guys ini ini adalah rumah mertua paling di hujung sampai ke bawah ini adalah surau di Taman sini lah oke so ini ah ini adalah rumah mertua yang ini ya terus ini punya mertua juga jip ini jip ini mertua ya mertua laki-laki saya sangat minat dengan jip ya jadi nah ini dia ini pintu masuk ke rumah rumah Hai 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 ini masuk pintu ke rumah ruang tamu tapi jaranglah jarang kita guna kita selalu guna sini jadi ini adalah bahagian bawah rumah rumah kan di atas terus ada jalan ke bawah ya sambung ada pintu aku sambung juga daripada rumah ke sini lah ke ruangan ini Halo Kenneth awas adik jatuh oke ini masih bentuk L lagi gitu Nah kalau saya dulu-dulu saya kawin di sini resepsi perkawinan di rumah lelaki nah sojum kita tengok kita tengok oke sudah azan jadi mami stop dulu ya oke guys jadi kita sambung kalau kita lihat di sini ada pohon-pohon di sini untuk apa tukang-tukang lah begitu ya untuk bertukang kemudian di dalam sana ada toilet dulu ah sini ada kolam ikan dulu Hesky masih kecil ada banyak ikan tapi semua kamu sudah apa sudah mati terus ini sekarang jadi gudang lah jadi gudang kamu nampak tuh ada banyak speaker kan oke sudah tidak digunakan lagi ah di sini pintu masuk ke dalam studio ya kalau ini sebetulnya dulu dulu sebelum ada ipar saya meninggal yang kecil dalam ini adalah bilik macam dorang sewakan baju pengantin begitu terus di dalam tuh ada tangga tangga tuh untuk naik di atas studio di atas sudah studio studio untuk bergambar-gambar kalau ini studio untuk music nih coba kita masuk dulu ya Oke Shalom Nah ini untuk mereka anak-anak mau kalau mau jamming-jamming di sini wuih ada tila mungkin ada yang tidur sini nih Nah jadi suasananya begini ini di dinding semua ada kapet dibuat kapet lepas itu di atas am dia macam gabus apa namanya gabus saya pun saya pun tidak tahu fungsi dia untuk supaya ah bunyi sini tidak keluar Hai so ini adalah tempat mereka latihan jamming kalau yang di luar tadi tuh untuk mertua saya kalau kawan-kawan dia lepak lepak sana lah dulu di sini sekarang sudah agak tidak terurus setelah pemergian adik ipar saya yang sudah tidak ada yang urus jadi hanya tinggal kenangan tapi masih tetap digini kan masih tetap digini kan sop disini hanya tinggal ibu dan ayah mertua tidak ada siapa lagi di rumah yang sebesar ini nah jadi ini ruangan untuk ayah mertua dengan kawan-kawan dia lepak sini pun boleh jamming juga jadi kalau kawan-kawan datang lepak tamu aduh disinilah duduk sini makan sambil main musik sebab ayah mertua saya ini dia pemuzik jadi dia suka dengan musik kebetulan kawan-kawan dia semua pun pemuzik juga jadi kalau datang mereka akan sama-sama jamming lah disini gitu so kalau di atas rumah ini memang sunyi lah sunyi tidak ada siapa di dalam mertua saya yang perempuan dia pergi rumah rumah adik dia sebab rumah adik dia apa ipar dia ipar dia meninggal ya ipar dia meninggal jadi dia ke sana kami pun sudah dari sana semalam so ini adalah eh rumah tuh gambar Mami jadi rumah ini sudah apa sudah sunyi lah sekarang ya sunyi tidak ada siapa-siapa lagi sebab adik-adik ipar saya yang lain semua ada rumah sendiri jadi ini bilik di atas ada beberapa bilik di belakang masih ada ruangan sini pintu dapur nah jadi di luar ini ada ruang-ruang buat apa sembang-sembanglah sebeginilah keadaan rumah mertua yang ada di salah tiga jadi keluar daripada ruang tamu sudah jalan raya sudah ini memang rumah paling hujung dan inilah perumahan di sini ya untuk kereta boleh untuk cukup-cukup tapi kalau semua adik-beradik datang macam adik-adik ipar saya datang memang tidak tidak muatlah ya sudah kereta kalau dulu kereta kami paking di bawah sini beberapa biji paking di bawah supaya di atas nih longgar tapi sekarang kereta sudah tidak dipaking di sini sebab ipar-ipar semua sudah ada rumah sendiri ya jadi gini guys keadaan rumah mertua meriah begini saat kami pulang kan kakak saat kami pulang ke Indonesia itulah harapan mertua supaya kami boleh selalu pulang ke sini tapi ya kalau seizin Tuhan ya ada berkat kita mau selalu selalu pulang ini sudah dua tahun tidak pulang gitu so inilah suasana di rumah mertua mami so sekarang lanjut kita mau ke makamnya Om Cis yaitu adik ipar mami Oh saya kereta ya Nah so ini first time kami Hosea Hesky Ivan pertama kali datang di sini dua WHO Hai Hai Apa ya Hai iya sudah IGHT kenapa mami punya jantung berdebar ya iya�� W가 iya jantung mami agak berdebar sedikit Mami tak tahu kenapa Yang mana Yan? Aduh kenapa Mami punya jantung ya Oh Mami nampak sudah awesome diri disini Ini tempat om Cis Oke Selepas dari makam kita mau pergi mana ya? Masih padang Masih apa? Padang Oke mau makan nasi padang So nasi padangnya ada disini guys Jangan lupa kasih Datuk Terima kasih 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 Cari Terima kasih